Nah, ini hasil rambutnya setelah aku jedai Hai guys, jadi balik lagi di channel aku Di video kali ini aku mau bikin tutorial jedai lagi Sebenernya ini tuh video yang udah pernah aku bikin Kayak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Cuman aku mau bikin update-annya Supaya kualitasnya tuh lebih bagus, lebih HD Karena sekarang aku udah pake kamera Dulu cuman pake handphone Oke, jadi kita langsung mulai aja ke videonya Oke, jadi ini tuh rambut aku Sisa kemarin aku ada bikin video catok juga Dan ini adalah besokannya Jadi rambut aku tuh masih stay kayak gini Dan di video yang sebelum ini itu adalah video aku nyatok Jadi kalo misalkan kalian mau tanya gimana cara catok kayak gini Kalian itu bisa visit ke video yang sebelum ini Karena aku akan uploadnya tuh berurutan Supaya kalian bisa liat timeline-nya tuh dengan jelas Nah, sekarang aku akan ngejedai rambutku Supaya dia itu tetep stay curly Sampai bisa bertahan berhari-hari Caranya adalah kalian tinggal siapin jedai aja Kalian sebenernya bisa pake jedai jenis apapun Jadi disini aku mau tunjukin Ini adalah dua jedai Tipe jedai yang biasanya tuh umum Yang kayak jepitan biasa kayak gini Cuma kebetulan punya aku tuh lebih pretty ya Dibandingkan yang biasanya Ini yang kupu-kupu Terus ini yang kayak jepitan biasa aja gitu Bentukannya Terus ini agak lebih panjang Untuk caranya dia tetep sama Cuman mungkin penempatan jedainya aja yang agak beda Oke, kita langsung mulai ya Jadi ini rambutnya aku bawa ke belakang dulu Terus ini aku akan ambil jepitan yang kayak gini Yang biasa Jangan lupa dirapihin rambutnya Nah yang perlu kalian perhatiin adalah Kalian itu ngejedainya itu ke jari jempol Jempol ini kalian pake untuk ngegulung si rambutnya Pake tangan kalian yang satunya lagi Jadi ini diambil Kayak gini Terus digulung ke jempol Sekali lagi digulung ke jempol Nah Udah Sekali lagi kalian bikin sampai rambutnya tuh Abis udah kegulung semua Digulung Terus itu ini Sekali lagi Sampai helayan rambut terakhir Dan tinggal kalian ambil jedainya Kalian jepit Gini Dan udah Selesai Ini penampakan looksnya dari depan Aku tuh suka ngejedainya kayak gini Karena menurut aku tuh lebih rapi Dibandingkan kalian kayak Ambilnya itu ngasal Terus kayak digulung-gulung seabrek-abrek gitu Terus dijepit Dan amburadul gitu Berantakan Aku lebih suka hasilnya tuh rapi Jadi pas kita pakai jedai pun gak kelihatan pucel gitu Jadi Masih kelihatan rapi Dan kayak Yaudah kita lagi cepol bawah aja Kayak gini Gitu Ininya tuh tetap rapi Makanya kalian harus sisir-sisir pakai jari Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian Kalau kalian tuh pakai jepitan yang kayak gini Nah ini tuh sebenernya bisa juga dipakai untuk ngejedai Dan sometimes aku itu lebih suka pakai yang kayak gini Yang panjang Karena kalau pakai jepitan kayak gini tuh Gak terlalu bikin ada tandanya Kalau yang kayak gini karena mungkin dia agak pendek Jadi dia tuh jepitannya tuh agak nekep gitu kan Jadi akan bikin kayak ada tanda gitu loh Nah kalau pakai ini Biasanya aku tuh ngejepit Entah di bawah atau di atas Tapi biasanya sih aku lebih suka jepitnya di atas Supaya dia tuh lebih gak ada tanda lagi Aku tuh kalau misalnya nyatok rambut Terus aku gak kerames 3 hari Literally rambut aku tuh akan bertahan 3 hari Karena aku ngejedai rambut guys Sekarang aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya pakai ini Sebenernya sama cuman penempatannya aja yang agak beda Kalau aku sih yang kayak gini Sekali lagi aku lebih suka ke bagian atas rambut Oke Sekali lagi kita bawa ke belakang rambutnya Kayak kalian mau ngejed rambut kayak ngejed satu gitu Ngejed ponytail Kayak gini Habis itu dengan cara yang sama Kalian itu tinggal bulung rambutnya ke jempol Bulung Bulung lagi Sampai habis Sampai ke belayan rambut terakhir Kayak gini Dan ini tinggal kalian jepit aja di atas Hasilnya akan kayak gini Nah jadi looks dari depannya tuh kayak gini Masih tetep rapi Dan sebenernya aku tuh lebih suka looksnya tuh kayak gini Dan ini kalau misalkan kalian itu habis catok rambut Kalian tinggal jedai kayak gini aja Ini itu bisa ngehold rambut kalian seharian Asalkan kalau misalkan kalian itu lagi ada di kegiatan Yang kalian tuh gak perlu-perlu banget ngurai rambut Atau misalkan lagi di keadaan panas Lagi outdoor gitu Kalian tinggal cepol aja rambutnya Dan dijepit kayak gini Jadi ini itu Kalau kalian lepas sekali lagi Dia Rollnya itu akan kehold Nah kalau misalkan Kalian itu mau Supaya dia lebih rapi Kalian tinggal sisir-sisir aja Pakai jari kayak gini Tuh Nah Kayak gini Cuma memang ini karena udah H plus 1 Jadi rambut aku tuh Yang bagian atas udah agak lepek ya Jadi dia udah gak kayak volume-nya tuh udah hilang Karena aku tipe yang kerama setiap hari guys Nah gitu Bagus kan? Nah pasti banyak diantara kalian yang pas nonton tuh masih kayak Aduh kak aku udah coba Tapi gak bisa Aduh kak aku gak bisa Tangan aku tuh kayak belibet gitu Gak bisa ngegulung rambutnya Bla 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 Kalau bisa kalian tuh belajarnya malah setiap hari Everyday Even kalian tuh gak catokan Kalian bisa pake cara ini Untuk bikin rambut kalian tuh Hitless curl gitu Jadi dia tuh tetap ada curlnya Tapi gak perlu pake catokan Kalian tinggal bawa tidur aja malem Pasti besok paginya itu udah langsung ke curly rambut kalian Tapi memang dia gak akan se Ngehold atau sebertahan Kalau kalian nyatok By the way buat yang tanya kak Ini kemarin nyatoknya pake apa Aku sebenernya udah bikin videonya di satu video sebelum ini Tapi kalau misalkan kalian males Untuk klik video yang sebelum ini Aku pake catokan dari AIUEO Yang platnya tuh lebar kayak gini Nanti linknya aku akan taro di description box Ini tuh harganya di Rp124.000 Kemarin aku belinya Aku gak tau kalau misalkan sekarang Naik apa turun gitu Harganya Soalnya di online shop tuh suka agak beda-beda kan Kalau gak salah ini yang Tipe Rp8099 Ini bagus sih Dan ini juga hasilnya Ternyata awet dan bertahan Oke guys Jadi segitu aja untuk video kali ini Kalau misalkan kalian ada request Aku untuk bikin video apa Jangan lupa untuk komen di bawah Dan buat kalian yang lagi belajar Untuk ngejadai rambut Selamat mencoba di rumah Belajarlah everyday Kapanpun kalian itu pengen belajar Untuk ngejadai rambut Cobalah aja sendiri di rumah Sampai kalian bisa Karena practice make perfect Jadi kalian itu dengan berlatih Kalian itu pasti bisa Oke Jadi kita nanti ketemu lagi Di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax